Halo rekan-rekan, kembali lagi di YouTube channel ApiCat Indonesia dalam sesi program One Day One Parts. Pada kesempatan kali ini, saya Heidi akan coba menjelaskan bagaimana cara kita membuat suatu desain 3D logo. Saya contohkan kali ini desain 3D logo Mercedes-Benz dengan menggunakan Solidworks. Di sini ada profil bintang dan beberapa sudut seperti ini. Saya akan coba membuatnya di Solidworks. Setelah-setelah saya pilih Frontline untuk memulai Sketch ya. Saya gunakan Polygon. Di sini saya gunakan Polygon. Saya buat sudutnya, di sini saya pilih 3 angka. Saya pilih di titik Origin. Seperti ini kurang lebih. Dengan diameter lingkaran bagian dalam yaitu 5 mm. Untuk bagian sisinya, saya jadikan di sini for construction. Oke. Kemudian di sini, bagian atas ini, saya buat jadi horizontal. Kemudian saya gunakan kembali Polygon. di sini, di sini saya sketch dengan sudut yang berbeda seperti ini. Ini jangan lupa, masing-masing sisinya di buat construction kembali. For construction kembali. Lalu untuk diameter lingkaran bagian dalam, saya input 35 mm. Oke. Setelah itu buat sisi bagian bawah itu horizontal. Lalu saya buat sketch line seperti ini, secara continue ya. Kurang lebih bentuknya seperti ini. Menyerupai bintang. Setelah itu di extrude sebesar 1,3 mm. Kemudian saya sketch kembali area ini, di convert. Kemudian di extrude boss kembali. Dengan parameter 12 mm. Di sini saya aktifkan draftnya, agar dia berbentuk sudut ya nanti. Di sini saya contohkan 45 derajat tuh draftnya. Jadi rekan-rekan bisa lihat di sini, extrude boss pada step kedua ini. Dia membentuk sudut dengan parameter 45 derajat. Oke. Kemudian saya sketch di right plane seperti ini. Saya gunakan line dengan for construction geometry. Kemudian di sini saya sketch seperti ini ya, rekan-rekan. Oke. Kemudian garis ini. Bagian ini dengan permukaan ini. Saya buat kolinear. Lalu garis ini dengan ini. Saya buat paralel. Dan garis ini terhadap permukaan ini. Saya buat dia kolinear. Kemudian di sini saya hapus ya. Untuk relationnya. Karena saya akan memberikan dimensi ukurannya yaitu pada area ini. Sebesar 0,3 mm. Oke. Semuanya ter-input dan fully defined. Di sini saya gunakan revolve cut ya, untuk membentuk profile dari bagian tengah ini. Kurang lebih seperti ini. Jadi ada perpotongan. Sudut seperti ini. Setelah itu saya gunakan kembali right plane untuk memulai sketch kembali. Saya buat centerline di sini. Kemudian saya buat kembali suatu midpoint. Midpoint line. Jadi kalau kita pilih midpoint line ini otomatis membentuk suatu garis tengah-tengah. Seperti ini. Lalu saya buat profil seperti ini. Saya buat titik ini dengan titik ini vertikal. Kemudian saya input dimensinya pada bagian atas ini. Sebesar 1,6 mm. Kemudian untuk lebarnya 3,5 mm. Setelah itu saya pilih revolve boss. Saya perbaiki lagi bentuknya seperti ini. Lalu sudut area ini 90 derajat. Ini sudut ini dengan titik ini dengan titik ini. Saya buat horizontal. Setelah itu saya pilih revolve boss. Jadi membentuk suatu permukaan cincin seperti ini. Kemudian OK. Untuk finishingnya saya buat fillet di area ini. Sebesar 0,5 mm. Untuk tahap akhir. Saya berikan warna. Saya contohkan di sini. Menggunakan warna. Bronze. Polish bronze. Kemudian muncul pop up. Saya pilih di sini part. Jadi semuanya terdefinisikan warnanya. Sesuai yang saya pilih tadi. Baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan Wanda Wampas berikutnya. Salam. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.